Pedang keadilan seri 2 jelit 49. Rahasia masa lampau. Nak kau harus mampu mengendalikan diri, kalau ingin membenci, bencilah ibumu sudah kuduga kejadian hari ini pasti akan terjadi aaai, 20 tahun berselang bila kau mati tenggelam di sungai, tak akan terjadi banyak urusan macam hari ini, seharusnya kubiarkan kau mati tenggelam dulu, aku tak seharusnya selamatkan jiwamu. Ibu, Ananda tak berani membenci ibu, tukas Lim Hon Kim sedih. Dari sakunya Nyonya Lim ambil keluar sebuah sapu tangan dan dipakai untuk menghapus air matanya, kemudian katanya, 20-an tahun berselang, dalam dunia persilatan terdapat 3 orang gadis yang cantik dan pandai, mereka selalu luntang-lantang bersama, hubungan mereka begitu akrab melebih akrabnya saudara kandung, Meski mereka bertiga bukan sederah namun masing-masing saling hormat menghormati sayang menyayangi aku rasa hubungan dengan saudara sekandung sendiri pun belum tentu semesra itu. LBU adalah salah satu di antaranya selah Lim Hon Kim seraya menyeka air mata. Nyonya Lim manggut-manggut. Benar, orang persilatan menyebut kami tiga dewi, ibu menduduki urutan kedua, sedang urutan pertama adalah Nyonya Li yang telah kau jumpai selama ini. Bayangan manusia tampak berkelebat lewat, Li Hu Jin muncul di depan pintu seraya menghardi ketus, tutup mulut. Lim Hon Kim berpaling cepat, ia terkesiap begitu melihat wajah Li Hu Jin membeku bagaikan es dan hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya, hawa murni segera dihimpun dan ia bersiap sedia melindungi keselamatan ibunya. Lim Hu Jin angkat wajahnya dengan tenang, ditatapnya Li Hu Jin sekejap lalu menegur. Ada apa enci pertama? Siapa yang kesudian jadi enci mu tukas Li Hu Jin ketus? Kau toh sudah tahu bahwa ilmu silatku telah punah, bila ingin membunuhku sekarang, kau cukup melakukannya secara gampang. HMM, bila aku berniat membunuhmu, tak nanti kubiarkan kau hidup hingga kini, kau anggap dengan bersembunyi di lembah Hang Yap Kok. Maka aku tak sanggup mencarimu sejak belasan tahun berselang, jejakmu telah berhasil kulacak secara jelas, aku sudah bersikap cukup murah hati kepadamu. Lim Hu Jin menengok Lim Han Kim sekejap lalu katanya, selama 20 tahun ini, aku tak pernah ingkar janji, aku tak pernah melanggar sumpahku dengan menceritakan kisah lama kepada puteraku ini. Tapi situasi saat ini berbeda, badai besar telah melanda seluruh dunia persilatan, budi dan dendam di antara kita tiga bersaudara pun sudah saatnya untuk diselesaikan aku. Rasa tak perlu rahasia ini kusimpan terus apalagi terhadap putera kandungku sendiri. Tidak bisa, kita sudah ada perjanjian, pokoknya selama kita masih hidup, rahasia ini tak boleh diungkap oleh siapapun. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan nada dingin dan menyeramkan lanjutnya, masih ingat tidak, siapa yang mengusulkan perjanjian ini? Ye, memang aku yang usulkan. Kau sendiri yang membuat perjanjian tersebut kenapa kau pula yang akan melanggarnya hari ini? Aku hanya ingin beritahu kepada putera kandungku, bahkan mengungkap sejujurnya tanpa berusaha memelah diriku sendiri, akanku buat dia mengerti bahwa ibunya adalah seorang wanita yang sangat jahat, seorang wanita yang telah merebut pacar orang lain, Li Hu Jin gelengkan kepalanya berulang kali. Sudahlah, yang lewat biarkan lewat, apa gunanya diungkit kembali, dia angkat wajahnya sambil menghembuskan napas panjang, terusnya. Sebetulnya aku telah berjanji tak akan mencampuri urusan dunia persilatan lagi, kendatipun masalah ini menyangkut putri kandungku aku tak berminat mencampurinya. Tapi sekarang, rasanya aku harus berubah pikiran, aku tak tega menyaksikan generasi berikut terjerumus pula dalam lembah kehancuran penderitaan dan siksaan. Mendadak Lim Hon Ki menyelam. Aku adalah seorang lelaki sejati, aku tak punya muka bila tak mengetahui siapa ayah kandung sendiri. Nak, meski sudah kau ketahui apapula yang bisa kau lakukan tukas Li Hu Jin tiba-tiba, kecuali penderitaan dan siksaan batin, kau tak bisa berbuat apa-apa. Hubungan seorang anak dengan ayah kandungnya adalah suatu hubungan yang genting dan alami, biar dia seorang perampok atau bajingan tengik, aku toh tetap harus mengakuinya sebagai ayahku sendiri kembali Li Hu Jin mengeleng. Nak, kau sudah dewasa kini, lebih baik budi dan dendam yang dilakukan generasi lalu tak usah dicampuri generasi berikut. Orang kuno berkata, hutang ayah harus dibayar anak, sebagai putra dari ayahku, apakah aku harus berpeluk tangan? Apakah kau sanggup mengurusinya? Bicara soal ilmu silat maupun kepintaran generasi kalian masih belum mampu menandingi kehebatan generasi lampau, Setelah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, tapi ada dua orang yang tidak terlibat dalam peristiwa ini. Hu Jin maksudkan Pek Si Hyang dan Si Bun Gio Hyong? Benar, memang kedua orang itu yang ku maksud, bayangkan saja bagaimana kemampuanmu bila dibandingkan mereka berdua. Walaupun dalam hal ilmu silat serta kecerdikan aku masih belum mampu menandingi nona Pek serta seabun. Gio Hyong, namun sebagai seorang lelaki sejati, aku segan mengaku kalah terhadap mereka. Li Hu Jin segera alihkan pandangan matanya ke wajah Lim Hu Jin, ujarnya cepat, putramu memang kelewat keras kepala, rasanya harus kau yang membujuknya. Aku toh cuma ingin tahu siapa ayah kandungku masa. Cukup nak, tak usah dilanjutkan, teriak Lim Hu Jin keras. Melihat wajah ibunya telah berubah merah membarah dan air matuh bercucuran makin deras, Lim Hon Kim tak berani bicara lagi, ia segera tutup mulutnya rapat-rapat. Lebih baik suruh dia keluar dulu, perintah Li Hu Jin dingin. Tampaknya Lim Hu Jin merasa amat ngeri dan takut terhadap Li Hu Jin, katanya setelah menengok Lim Hon Kim sekejap. Keluarlah dulu nak aku harus berbincang-bincang dulu dengan bibilimu ini. Kau terlalu serius, aku tak berani menerima panggilan itu, tukas Li Hu Jin ketus. Mendadak Lim Hon Kim menatap wajah Li Hu Jin lekat-lekat, kemudian ujarnya pelan. Ibuku tak pandai bersilat, kendatipun beliau telah menyalahi Hu Jin, harap Hu Jin mau menahan diri dan periakukan beliau secara baik-baik. Bila Hu Jin bersikeras ingin menuntut balas, aku bersedia mewakili orangtuaku untuk menerima sebuah tanggung jawab itu. HMMM, berapa lembarnya wasih yang kau miliki sebentar ingin menanggung bebannya ayah, sebentar akan menanggung bebannya ibu. Bila aku berniat menghabisi nyawa kalian berdua, buat apa mesti kutunggu hingga hari ini? Bila Li Hu Jin sampai mencederai ibuku, selama hidup akan ku catat kejadian ini di dalam hatiku. Sudah, cepat keluar tak usah bersilat lidah lagi di sini. Sementara itu Lim Hu Jin turut menghardi tampaknya kau anggap dirimu sudah dewasa hingga perkataan ibu pun tak perlu lagi kau gubris. Ananda tak berani, buru-buru anak muda itu balik badan dan beranjak pergi dari situ. Dengan perasaan gundah, sedih, masgul dan ingin tahu pemuda itu meninggalkan pintu ruangan menuju ke ruang Tai Sengke. Bau harum bunga yang semerba menyadarkan anak muda itu bahwa dia telah meninggalkan ruang bawah tanah. Lim Hon Kim mendongakan kepalanya sambil menghembuskan napas panjang, pikirannya kembali tersadar dan jernih. Suara langkah kaki manusia bergema tiba menyusul tampak Li Tiong Hui muncul dengan langkah tergesa-gesa. Begitu bertemu Lim Hon Kim, segera serunya, Saudara Lin, So Bon Giyok Hiong telah mengundurkan diri. Mengundurkan diri, gumam Lim Hon Kim, mendadak sambungnya dengan lantang, seberapa banyak masalah yang menyangkut ibumu yang kau ketahui? Masalah yang menyangkut ibuku Li Tiong Hui tertegun. Karena tak ada tempat pelampiasan, Lim Hon Kim segera melampiaskan semua perasaan jengkel, mendongkol dan geramnya kepada Li Tiong Hui sahutnya ketus. Betul, masalah yang menyangkut ibumu, berapa banyak yang kau ketahui? Cepat katakan padaku. Tidak banyak yang ku ketahui tentang masalah ibuku, ucap Li Tiong Hui bimbang, ditatapnya pemuda itu dengan pandangan keheranan. Berapa banyak yang kau ketahui, beritahukan saja kepadaku semuanya, Li Tiong Hui tertawa hambar. Apakah ibuku telah menyinggung perasaan Saudara Lim tegurnya? Aku pingin tahu urusan masa silamnya, bila Nona bersedia menerangkan, aku akan berhutang budi kepadamu. Bila aku tak bersedia menerangkan, aku yakin bisa peroleh jawaban itu dengan Caroline, sahut Lim Hon Kim setelah tertegun sejenak, ia balik. Badan dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sesudah berjalan sekian lama, gejolak emosi dalam dadanya pun makin merda, ia pun mulai berpikir, kenapa ibuku harus memusnahkan sendiri ilmu silatnya? Kenapa ia begitu takut kepada Li Hu Jin? Di balik semuanya ini tentu ada sebab-sebab tertentu. Suara teriakan ibunya serasa masih mendengung di sisi telinganya, harus ku katakan pada puteraku, ibunya adalah seorang wanita jahat, wanita yang merebut kekasih orang. Keraguan, rasa curiga dan tak habis mengerti sekali lagi melintas dalam pikiran Lim Hon Kim, pikirnya. Apa mungkin ibu telah merebut kekasihnya Li Hu Jin hingga hubungan tiga dewi yang lebih akrab dari saudara kandung itu berubah jadi musuh debu yutan? Tapi siapa pula orang ketiga dari tiga dewi itu selain ibu dan Li Hu Jin? Berada di mana ia sekarang? Ia merasa berbagai masalah yang mencurigakan dan diliputi tabir rahasia ini berkecamuk dalam benaknya, ia coba peras otak untuk memikirkan namun gagal peroleh jawabannya, ia merasa bagaikan tersesat di sebuah jalan buntu, tersesat dalam hutan belukar yang lebat. Lama sekali ia berdiri termangu sambil peras otak, tapi tak setitik jawaban pun berhasil diraihnya, saat itulah ia baru teringat akan Pek Si Hyang. Dewasa ini rasanya hanya Pek Si Hyang seorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan masalah. Tersebut, hanya gadis itu yang dapat menyingkap teka teki itu. Berpikir sampai di situ, buru-buru ia lari menuju ke gedung Teng Xiong Lo. Tampak Hyang Kyok dengan pedang terhunus sedang berdiri menghadang di mulut tangga, sepasang matanya menyembur hawa amarah yang membara, seolah-olah ada kobaran api yang sedang membara di sana. Melihat kemarahan Hyang Kyok, Lim Hon Kim malah tersadar kembali dari masalah yang membelenggunya, serunya, nona Hyang Kyok. Hyang Kyok alihkan sinar matanya yang penuh ha marah itu ke wajah Lim Hon Kim, sampai lama kemudian ia baru bertanya, Lim Siang Kong? Ya benar, aku. Kemana sajakah selama itu? Oh oh, aku sedang mengurusi sedikit masalah gawat, bagaimana keadaan nona Pek? Justru gara-gara kepergianmu, hampir saja nona mengalami jalan api menuju neraka. Nona Pek mengalami jalan api menuju neraka. Lim Hon Kim sangat terkejut tiba-tiba Hyang Kyok tertawa cekikikan. Bagaimana sih kamu ini? Dengarkan baik-baik perkataanku sebelum memberi komentar, aku bilang, hampir saja nona mengalami jalan api menuju neraka, bukan berarti nona sudah mengalaminya. Tanda petik. Kalau begitu tolong sampaikan kepada nona, katakan ada urusan penting hendak kubicarakan dengannya. Hyang Kyok termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya. Kalau orang lain yang mengajukan permintaan ini pasti sudah kutolak mentah-mentah, tapi berhubung Lim Siang Kong yang menghendakinya, budak jadi serba salah. Begini saja, tolong kau gantikan posisiku dengan berjaga di mulut tangga, biar aku masuk untuk sampaikan permintaanmu ini, coba lihat apakah nona bisa menjumpaimu atau tidak. Terima kasih atas pertolonganmu. Hyang Kyok menghela napas panjang, aaaai, tak usah sungkan-sungkan, asal kau bersikap lebih baik terhadap nona kami, itu sudah cukup. Lim Hon KLM hanya berdiri termangu, untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus meniawap ucapan tersebut. Untung Hyang Kyok tidak ada maksud menunggu jawabannya, ia balik badan dan segera berlalu. Tak selang berapa saat kemudian, ia sudah muncul dengan wajah penuh rasa menyesal, katanya. Maaf Lim Siang Kong, saat ini nona belum bisa menerimamu harus ditunggu sampai tengah malam nanti. Baiklah, biar aku menunggunya di sini setengah harian dalam penantian merupakan saat yang paling menyiksa bagi Lim Hon Kim. Dalam ingatan pemuda tersebut, waktu seakan-akan merangkak sangat lambat. Dengan susah payah akhirnya waktu tengah malam pun menjelang tiba. Tampaknya selama ini Hyang Kyok selalu perhatikan gerak-gerik Lim Hon Kim, baru saja tengah malam lewat ia sudah naik kembali ke loteng untuk melongo keadaan Pek Si Hyang. Tak lama kemudian ia sudah muncul kembali sambil berseru. Nona telah sadar kembali kini, silakan Siang Kong naik ke loteng untuk menjenguknya. Lim Hon Kim menyahut dan mengikuti di belakang Hyang Kyok naik ke ruang Teng Siong Lo. Waktu itu Pek Si Hyang dengan pakaian serba putih sudah duduk di belakang meja dengan wajah cerah dan berseri. Cahaya lilin di meja membuat seluruh ruangan terang-benderang bagaikan bermandi cahaya, sambil memberi hormat seru Lim Hon Kim. Selamat Nona, tampaknya semedimu telah mencapai puncak kesempurnaan. Menurut Hyang Kyokka sudah lama menunggu, ucap Pek Si Hyang sambil tersenyum, dalam lima hari belakangan ini, tentu sudah banyak kejadian yang kau alami, masalah sulit apa yang kau hadapi sekarang? Panjang untuk diceritakan, Lim Hon Kim menghela nafas panjang. Kehidupan manusia memang penuh dihiasi kejadian yang kurang berkenan di hati, seringkali 80% masalah yang dijumpai manusia adalah kejadian yang tak menyenangkan kau tak perlu kelewat sedih atau emosi, coba terangkan satu persatu kepadaku. Nada pembicaraannya lembut penuh kasih sayang, tapi memiliki daya pengaruh yang besar. Lim Hon Kim angkat wajahnya memandang Pek Si Hyang sekejap lalu katanya. Nona peaku telah menjumpai suatu peristiwa yang amat pelik, harap Nona bersedia memberi petunjuk. Tanda petik. Apakah menyangkut masalah asal usulmu tanya Pek Si Hyang sambil tersenyum? Dari mana Nona bisa tahu? Tanya Lim Hon Kim dengan wajah tertegun bercampur keheranan. Padahal bukan suatu kejadian aneh bila sudah tahu masalahnya, Li Hu Jain pernah membicarakan masalah ini denganku, walau secara garis besar dan tidak terlalu terperincinah, bila kau ingin menanyakan sesuatu katakanlah sekarang. Secara singkat Lim Hon Kim pun menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya sekarang. Selesai mendengar penuturan tersebut Pek Si Hyang menghembuskan napas panjang, katanya. Jadi kau hanya ingin tahu siapa ayah kandungmu? Aku ingin tahu semua budi dendam yang menyangkut masalah ini, sahut Lim Hon Kim setelah termenung sejenak. Padahal urusan ini menyangkut angkatan tuamu sendiri, apapula yang bisa kau perbuat setelah mengetahui semua peristiwa ini secara jelas semisalnya semua kesalahan besar ini terletak di bahu ibumu, apapula yang hendak kau lakukan? Soal ini, soal ini, Lim Hon Kim tertegun sambil tersenyum Pek Si Hyang melanjutkan. Tidak usah ini itu lagi, sebenarnya semua bencana dan badai yang melanda dunia persilatan saat ini ada sangkut pautnya dengan budi dendam dari keluarga kalian. Secara kebetulan pula Li Tiong Hui berhasil merebut kursi bengcu hingga tanpa ia sadari masalah yang terjadi dalam dunia persilatan telah ia gabung menjadi satu dengan masalah pelik yang menyangkut keluargamu. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, cuma, hal ini pun bukan suatu kebetulan, semua. Perselisihan yang diperbuat ke generasi tua kalian memang sudah sewajarnya bila dipikul oleh generasi berikutnya, apalagi baik generasi lalu maupun generasi sekarang semuanya merupakan tokoh-tokoh silat kenamaan dalam dunia persilatan dengan titik sentral terletak di perkampungan keluarga Hang San ini, maka sudah sewajarnya bila sengketa ini diselesaikan pada saat ini hingga tuntas, sebab bila tertunda lagi mungkin akan menjerumuskan generasi berikut ke dalam pertikaian berdarah. Nona, tampaknya kau seperti sudah paham betul dengan peristiwa ini serulim honkim tertesun. Kendatipun aku tidak mengetahui secara terperinci, tapi bisa ku pahami secara garis besarnya, yang dimaksudkan sebagai pertikaian dunia persilatan agaknya sebagian besar terpusat pada kalian beberapa orang, perlu kau ketahui, nama besar keluarga Hang San bisa. Berkibar 100 tahun lamanya dalam dunia persilatan, hal ini bukanlah suatu kejadian yang gampang. Suatu keluarga persilatan berbeda sekali keadaannya dengan suatu partai atau perguruan besar, bila suatu partai atau perguruan besar maka mereka secara bebas dapat menerima umum yang berbakat untuk dilatih menjadi jagoan yang meneruskan cita-cita partainya, sedangkan suatu keluarga persilatan hanya bisa mewariskan kepandayanya kepada anak keturunan sendiri, padahal belum tentu setiap generasi berikutnya memiliki keturunan yang berbakat. Bayangkan saja, untuk menjaga nama harum keluarga Hang San dalam dunia persilatan selama 100 tahun, berapa banyak pikiran dan tenaga yang harus dikorbankan keluarga tersebut selama ini, sesudah termenung sejenak. Lanjutnya, Li Hujan adalah seorang wanita berbakat yang memiliki kepandayan luar biasa, sayang kehidupannya penuh penderitaan dan kesedihan, ia tak pernah mengenyam kehidupan yang gembira apalagi bahagia. Sebab apapula ia mengalami hal tersebut selalim Hong Kim. Akanku beritahukan padamu, cuma jangankah sebar luaskan di luaran. Pasti akan kuingat pesan Nona. Untuk melindungi reputasi dan pamor dari keluarga Hang San agar tidak memudar, hanya ada satu care yang bisa mereka tempuh, yaitu memilih seorang menantu yang cantik, pintar dan memiliki ilmu silat tangguh. Dalam situasi dan kebutuhan yang mendesak bagi keluarga Hang San macam itulah, dia kawin dengan Li Tong Yang dan menjadi istri dari tokoh tersebut. Tapi dengan pilihan ini, akhirnya dia pun harus mempertaruhkan kebahagiaan dari seluruh hidupnya, Lim Hong Kim termenung sambil berpikir sejenak kemudian ujarnya. Jadi maksud Nona, Li Hu Jin bisa kawin dengan Li Tong Yang karena hal ini terpaksa oleh keadaan dan bukan atas kemauannya sendiri? Bagaimana kisah sesungguhnya aku sendiri pun tak tahu, Tapi yang pasti mereka adalah sepasang suami-istri yang tidak pernah bahagia. Lim Hong Kim mengerutkan dahinya rapat-rapat, termenung dan tidak bicara lagi. Setelah membetulkan rambutnya yang kusut, Pek Si Hiang ikut menghela nafas panjang, lanjutnya. Kau tak mungkin bisa membayangkan penderitaan dan siksaan batin yang dialami Li Hu Jin selama ini, Oleh sebab itulah sikapnya dingin dan hambar, dia lewatkan hidupnya dalam kesepian dan kesendirian, Bahkan terhadap anak kandung sendiri pun sama sekali tidak menaruh perhatian apalagi kasih sayang. Kalau begitu penderitaan yang dialami ibuku pasti jauh lebih tragis dan menderita Pek Si Hiang tersenyum. Itu sih menurut pandanganmu, siapa tahu ibumu justru merasa puas dan bahagia? Sepanjang hidup ibuku selalu menderita dan tersiksa, Seingatku, belum pernah ibu tersenyum riang apalagi tertawa gembira. A-a-a-ai, bila ibumu tak pernah merasakan gembira dan bahagia, Mengapa ia bersedia membayar mahal kebahagiaannya dengan memusnahkan seluruh ilmu silat sendiri? Hanya saja, kebahagiaan yang dinikmati ibumu berlangsung kelewat singkat. Lim Hon Kim hanya berdiri melongot, untuk berapa saat lamanya dia tak tahu bagaimana harus memberikan komentarnya. Setelah menghela nafas panjang, Pek Si Hiang berkata lebih lanjut. Tak usah kelewat sedih, ibumu adalah seorang tokoh yang patut dihormati dan dikagumi, Untuk meraih kebahagiaan yang berlangsung singkat diarlah mengorbankan kesunyian dalam sepanjang hidupnya, Hal ini membuktikan betapa tingginya ia menilai arti dari sebuah cinta. Dengan susah payah ia memeliharamu, mendidikmu hingga dewasa, Kesemuanya ini tak lain mencerminkan betapa sucinya rasa cinta yang telah ia berikan selama ini kepada kekasihnya. Baik liah hujin maupun ibumu, mereka berdua sama-sama merupakan wanita cantik yang berbakat hebat. Kau tak boleh memandang dan menilai mereka dengan sudut pandangan orang awam, Apabila kisah tragis yang mereka alami harus diluapkan keluar, Tak nanti mereka berdua akan mengalami kehidupan seperti ini. Lim Hon Kim menghela nafas panjang, Selanya, Nona, aku Lim Hon Kim adalah seorang pria sejati. Apa gunanya seorang pria sejati tukas Pek Si Hiang sambil menggeleng, Tak ada orang tua yang salah di dunia ini, sebagai putra mereka, Masa kau ingin bermusuhan dengan orang tua sendiri? Nona jangan salah paham, maksudku. Aku tahu, kau merasa hal yang menyesakan dadamu selama ini tak tersalurkan keluar, Padahal bila kau mau memikirkan lebih dalam, Maka perasaanmu akan menjadi tenang dengan sendirinya, Tentang urusan ibumu, aku sendiri pun kurang begitu jelas, Tapi aku dapat memberitahukan sedikit tentang urusan yang menyangkut Li Hu Jin, Setelah membetulkan rambutnya yang kusut, ia melanjutkan. Tatkala Li Hu Jin kawin dengan Li Tong, Yang, ia pernah mengucapkan beberapa patah kata Dan sejak itu sepanjang hidupnya ia memegang teguh janjinya itu puluhan tahun bagaikan sehari, Ternyata hingga kini ia tidak mengubahnya sama sekali. Apa yang pernah dia ucapkan? La berjanji kepada Li Tong yang untuk memberinya satu putra dan satu putri sebagai garis keturunannya, Kemudian akan hidup mengasingkan diri dalam perkampungan keluarga Hang San Dan sepanjang hidup tidak meninggalkan perkampungan itu lagi barang selangkah pun, Ternyata selama puluhan tahun terakhir dia pegang janjinya erat-erat. Agaknya Lim Han Kim belum memahami maksud perkataan itu, Lama sekali ia termenung sebelum akhirnya menyadari apa makna dari ucapan tersebut, Serunya kemudian. Jadi maksud nona, Sebetulnya Li Hu Jin tidak cinta Li Tong yang dan pekawinannya dilangsungkan karena terpaksa. Benar, ia memang dipaksa oleh keadaan. Dalam suatu situasi yang pelik Li Hu Jin terpaksa dan mau tak mau harus kawin dengan Li Tong, Yang, meskidah menyerah oleh tuntutan keadaan namun tak rela menjalani kehidupan seterusnya dalam suasana begitu, Maka dia pun berubah, berubah jadi dingin, kaku dan sama sekali tak punya perasaan. A-A-A-I, cerita ini sulit dipercaya bila tidak diceritakan oleh nona pekawin sendiri. Akanku singgung lagi satu masalah, kau pasti akan percaya setelah mendengarnya. Coba nona sebutkan. Jangan lagi Li Tong yang sudah lama mati, Biarpun dia masih hidup segar bugar pun belum tentu perkampungan keluarga Hang San bisa dipertahankan hingga kini. Tapi kenyataannya keluarga Hang San masih tetap berdiri tegak bukan saja tidak melemah bahkan semakin tangguh, Tahukah kau semuanya ini berkat kekuatan siapa? Nyonya Li. Benar, memang berkat Nyonya Li, hal ini membuktikan bahwa keluarga Hang San memang tak Salah memilih menantu, setelah menghembuskan napas panjang, lanjutnya. Sebaliknya kejadian ini justru makin menyiksa batin Li Hu Jin, Meskipun ia tak berminat untuk melindungi nama besar perkampungan keluarga Hang San, Namun mau tak mau dia harus melindungi juga reputasi serta pamor perkampungannya. Nona, aku tak paham akan satu hal, soal apa? Boleh saja Li Hu Jin tidak mencintai suaminya, Masa terhadap anak kandung sendiri pun ia tak menaruh cinta kasih. Titik kelemahan inilah yang berhasil diketahui Li Tong yang sebelum ajalnya, Dia tahu di saat perkampungan keluarga Hang San menghadapi kesulitan apalagi berada di ambang kehancuran, Secara otomatis dan mau tak mau Li Hu Jin pasti akan tampil ke depan untuk membela, Sebab bagaimanapun juga putera-putrinya adalah anak kandung yang dilahirkan lewat rahimnya. A-A-A-A-I, sungguh tak kusangka di antara suami istri pun saling menggunakan taktik dan akal muslihat. Tiba-tiba dari luar ruangan berkumandang datang suara seruan dari Li Hu Jin, Nona Pek, sudah selesaikah latihanmu? Berkat lindungan Tian, aku berhasil lolos dari momok jalan api menuju neraka, silakan masuk Hu Jin. Belum habis perkataan itu diucapkan, Li Hu Jin sudah muncul dalam ruangan. Pek Si Hi yang segera bangkit berdiri untuk menyambut, hormatnya, menjumpai Hu Jin. Tak usah banyak adat, tampik Li Hu Jin sambil mengulapkan tangannya. Kemudian sambil mengalihkan pandangannya ke wajah Lim Hon Kim, lanjutnya, sudah ku tebak kau pasti berada di sini, ternyata tebakanku memang tepat. Memang ada beberapa masalah yang tidak begitu ku pahami, maka sengaja aku kemari untuk mohon petunjuknya. Dengan sorot metu yang tajam Li Hu Jin menatap wajah Pek Si Hi yang, kemudian tegurnya, Nak, apakah sudahkah sampaikan semua pembicaraanku denganmu tempoh hari? Hanya sebagian, sahut Pek Si Hi yang tersenyum, tapi aku yakin ia akan mengetahui latar belakangnya dalam waktu singkat, oleh sebab itu tak ada salahnya bila kita beberkan semuanya kepada dia. Wajah Li Hu Jin berubah sedingin salju, tapi nada suaranya masih ramah dan tenang, katanya. Nak, kau tak boleh membeber kelewat banyak rahasia pribadiku. Bagaimana dengan masalah yang menyangkut ibu kandungnya? Apakah aku pun tak boleh memberitahukan kepadanya? Setelah tertegun sesaat sahutnya, berapa banyak yang kau ketahui tentang masalah pribadi Lim Hu Jin? Biarpun latar belakangnya tidak ku ketahui, paling tidak bisa ku jelaskan secara garis besarnya. Li Hu Jin termenung sejenak mendadak tanyanya, Lemusilat apa sih yang sedang kau pelajari? Lengap seketika senyuman yang menghiasi bibir Pek Si Hi yang, ia terbungkam dalam seribu bahasa. Suasana dalam ruang ampun berubah jadi hening, begitu setinya hingga nafas setiap orang kedengaran jelas. Dengan perasaan keheranan Lim Hon Kim berpikir, aneh, kenapa mereka berdua sama-sama membungkam sampai lama kemudian Li Hu Jin baru berkata lagi, cepat beritahu padaku, ilmu silat apa yang sedang kau latih dan seberapa hebat daya hancurnya? Pek Si Hi yang menghela nafas panjang. Hu Jin, sudah lama kau hidup mengasingkan diri dan jauh dari keramaian ke duniawian. Buat apa sih kau masih memiliki sifat ingin menang yang begitu kuat? Maaf Hu Jin, bukan aku bermaksud melukai hatimu, tapi kata-kata tersebut memang muncul dari lubuk hatiku. Belum pernah ku dengar ada ilmu silat yang bisa dipelajari hanya dalam waktu lima hari, hal inilah yang mendorong rasa ingin tahu ku, kata Li Hu Jin hambar. Sebenarnya aku sudah memiliki dasar yang kuat dalam ilmu tersebut, waktu selama lima hari hanya ku pakai untuk mengulang kembali hasil latihanku dulu. Jadi ilmu itu adalah ilmu sesat sembilan iblis. Bukan, yang ku latih adalah simhoat dari aliran lurus. Bisa kau perlihatkan padaku tidak? Kenapa? Tenaga dalamku belum memiliki dasar yang kuat hingga penggunaan tenaga tidak terkendali sama sekali, aku hanya bisa memakai bukan mengendalikan takutnya, bila ku gunakan maka semua tenagaku akan tersalur keluar tanpa bisa dicegah lagi. Nak mengakulah dengan jujur, dengan melatih ilmu silat macam itu, sebenarnya siapa yang hendak kau hadapi? Aku? Atau So Bon Gio Hiong? Peksi yang angkat wajahnya, menatap muka Li Hu Jin tajam-tajam, sampai lama kemudian ia baru berkata, selama ini kau bersikap baik kepada aku. Tapi kejadian yang melukai hati di masa lampau membuat hatiku selalu was-was, karena aku pun telah melakukan beberapa tindakan yang menimbulkan kepedihan hati orang lain. Dalam pada itu Lim Hon Kim yang tak paham dengan maksud pembicaraan kedua orang itu hanya bisa memandangi mereka dengan termangu. Pelan-pelan Peksi yang pejamkan matunya, ia berkata, mungkin kau masih sanggup melukai diriku bila ingin kau lakukan sekarang, Li Hu Jin tertawa hambar. Bila aku ingin mencabut nyawamu tak perlu ku biarkan kau hidup hingga hari ini katanya. Hal ini dikarenakan kau tak menyangka bila aku sanggup mempelajari ilmu sakti hanya dalam waktu lima hari yang singkat. Sampai detik ini, aku masih belum terlalu percaya, Peksi yang tertawa getir. Percayalah padaku, aku berbicara sejujurnya, tiada orang yang mampu membendung ilmu silat yang sedang kulatih ini, termasuk Hu Jin maupun So Bon Giok Hiong. Nak dikala aku masih seusiamu dulu, seperti halnya dirimu, aku diliputi bayangan khayal, bayangan mukjijat, tapi kenyataannya aku harus hidup menderita selama puluhan tahun di dalam kehidupan yang amat sederhana dan bersahaja. Aku tahu, sayang kita berbeda, kau tidak memiliki kesempatan macam aku, mempelajari rahasia ilmu silat yang luar biasa dan tak pernah ada selama ribuan tahun terakhir, tak ada sejenis ilmu silat pun di dunia ini yang bisa lolos dari pengetahuan yang kumiliki. Benar aku tak pandai bersilat, tapi aku tahu di mana letak keampuhannya suatu ilmu dan bagaimana care menangkalnya, aku tahu dan bisa menggunakan suatu care yang gampang dan sederhana untuk menyalurkan segenap kekuatan tersembunyi yang kumiliki untuk mencapai tujuanku, sedangkau, kau tak bisa dan tak mampu. Lama sekali lih hujan termenung, nampaknya ia tersudut, tapi kemudian ujarnya. Mungkin saja banyak pengetahuan tentang ilmu silat yang kau ketahui, tapi tahukah kau akan rahasia asal lusumu. Aku tahu, ibu kandungku masih berada dalam perkampungan keluarga Hang San saat ini. Tian Hock Sang Jin yang memberitahukan rahasia ini kepada mutanya lih hujin agak terkejut. Peksih yang menggeleng, bukan, bukan dia, ibu yang memelihara aku yang memberitahukan rahasia ini padaku. Gadis naga berbaju hitam benar, memang dia aneh, dari mana ia bisa mengetahui latar belakang rahasia ini? Kalau soal ini mah aku sendiri tak jelas, setelah berhenti sejenak, tiba-tiba serunya dengan suara dalam, ada satu hal ingin ku tanyakan kepada hujin. Tentang jejak ibu kandungmu. Aku hanya ingin tahu dia masih hidup atau sudah mati. Masih hidup segar bugar di dunia ini, bahkan semalam aku masih pergi menjenguknya. Apakah ia sudah tahu kalau putri kandungnya kini juga hadir di perkampungan keluarga Hang San? Telah ku beritahukan hal ini kepadanya. Ibu pasti gembira setelah mendengar kabar itu tidak, ia bersikap dingin dan hambar. Pek Si Hyang pun berpaling dan memandang Lim Hon Kim sekejap bisiknya, menantilah dengan sabar, peristiwa ini pasti akan terungkap dengan jelas. Sifat ibumu persis seperti watakmu sekarang, kata Li Hujin kembali dengan wajah dingin, lemah lembut kelihatannya tapi keras kepala sebenarnya, yang berbeda adalah dia tidak memiliki kecerdasan seperti kau, sedang kau tidak memiliki kehebatan ilmu silat seperti dia. Lim Hon Kim yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut diam-diam berpikir. Tadinya ibuku yang menjadi pokok pembicaraan, kenapa sekarang masalah ibunya Nona Pek yang menjadi bahan pembicaraan? Apa mungkin ibunya Nona Pek juga berada dalam perkampungan keluarga Hang San? Berpikir sampai di situ, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, ia berpikir lebih jauh. Ah-ah-ah-ah benar, bukankah tiga dewi terdiri dari tiga bersaudara? Li Hujin adalah dewi pertama, ibuku kedua, berarti ibunya Pek Sihi yang adalah si dewi terakhir, berpikir begitu, dia pun pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan lebih lanjut. Sementara itu Pek Sihi yang telah bertanya setelah menghela nafas panjang, apakah ilmu silat yang dimiliki ibuku sangat hebat? Bila dibandingkan kepandaianku tentu saja ia masih bukan tandinganku. Bila kepandaian silatnya jauh di atas kemampuanmu, mustahil kau bisa mengurungnya dalam perkampungan keluarga Hang San. Benar, aku memang menyekapnya selama belasan tahun dalam perkampungan keluarga Hang San, tapi dia dapat melewati hidupnya dalam keadaan baik dan gembira. Semenjak aku kawin, selama ini aku tak pernah tinggalkan perkampungan ini barang selangkah pun, dia sendiri yang datang kemari mencariku, setelah berhenti sejenak lanjutnya. Kau jangan salah paham nak aku hanya bermaksud memberi penjelasan padamu, hingga detik ini aku masih belum percaya kalau kau hendak menentang aku. Aku mengerti, kau memiliki alasan yang sangat prima, semua kesalahan kau jatuhkan ke pundak ibuku. A-a-a-a-ai, kau memang berbeda dengan orang lain nak selawatnya badai besar ini, pasti akan ku pertemukan kau dengan ibu kandungmu agar semua pertikaian yang dialami generasi lampau bisa diselesaikan hingga tuntas dan kau pun bisa mengetahui kejadian sebenarnya secara jelas dan gamblang. Lalu diliriknya Lim Hon Kim sekejap dan melanjutkan. Tentu saja termasuk pertikaian ku dengan ibumu. Setelah berhenti sejenak untuk tukar napas, Li Hu Jin berkata kembali, Sekarang kalian tak perlu pecahkan perhatian untuk memikirkan persoalan ini, manfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu yang tinggal belasan hari ini untuk menghimpun tenaga, Bila badai besar ini dapat kita lewatkan dengan selamat, maka semuanya pun akan ku beberkan secara gamblang, dan sampai waktunya kalian bakal tahu kejadian apa yang sebenarnya dilakukan generasi tua kalian. Tak usah khawatir nyonya, aku jamin kemenangan pasti berada di pihak kita.